Sampai macet terus gak bisa masuk Karena gak dapet parkiran nih Rame banget Ini mereka lagi ngasih makan sound the ship Itu rame banget guys Halo guys Majuah Juah Horas Jadi kita kali ini mau pergi ke Grand Mutiara Grand Mutiara Hotel yang ada di Berastagi Cuman ini sekarang lagi macet banget Ini di Miki Hulide ya sebelum Miki Kita pergi ke Grand Mutiara ini Kita mau cek kondisi sound the ship ya Cek kesehatan Jadi sekalian kita lihat karena Grand Mutiara ini lagi viral banget guys Lagi viral karena ada sound the ship sekarang Kita lihat ya Ini dari tadi masih macet ya Lumayan lama Di depan Miki Hulide ini ya Sebenarnya sebentar lagi kita udah nyampe Cuman macet disini Oke guys jadi sekarang ini kita udah sampai di depan Grand Mutiara Hotel Dan ini ternyata macetnya itu disini Ini gak bisa masuk kayaknya kebanyakan Atau gak muat lagi nih Waduh ini macet banget guys Jadi memang persimpangannya itu disini ya untuk masuk ke Grand Mutiara itu Nih keretanya mantap Ya kita coba cari parkir dulu Kita diskusi dulu sama satpamnya masih bisa masuk gak Karena kita mau cek kesehatan sound the ship nya ya Kita bukan mau lihat jalan-jalan gitu Hah boleh Di dalam bisa gak ada Aduh gimana dong kita Oke guys jadi kita dapat parkir walaupun di luar ya Gak apa-apa ini kita parkir dulu Gila guys ini memang Rame banget Ya ini sampe ditutup gitu Karena memang di dalam tuh udah gak ada parkir lagi nih Ini mereka pada ngatur Halo bang Nah ini sekarang kita udah masuk di Grand Mutiara Hotel Ini parkirnya memang penuh ya Penuh banget Jadi kalau kalian mau datang kesini Saya saranin tuh hari Biasa ya bukan hari Minggu Ini kita masuk lewat restoran aja nih Nah ini restoran Grand Mutiara Hotel Oke kita masuk lewat sini Supaya lebih cepat Ini bisa tembus ke belakang ya Ke tamannya Nah buat kalian yang belum pernah ke Grand Mutiara Hotel Silahkan datang kesini Nginap disini juga bisa Oke kita lewat sini dulu Nah ini jalannya tembus ke sini Langsung ke taman ya Kita lewat Sini Nah ini udah masuk ke area tamannya Nah disini tuh bukan hanya taman Sama soundership aja yang bisa kita nikmati Disini juga ada kolam renangnya nih Disini ada kolam renangnya juga ya teman-teman Dan kolamnya lumayan besar sih Jadi kalau kalian bilang mahal Itu menurut saya gak mahal Wajar aja sih harganya Ini kita ada kolam renang Terus Ada tamannya Terus bisa lihat soundership Yang memang gak ada di tempat lain ya Hanya di Grand Mutiara Hotel ini aja Yang ada soundershipnya Sama alpaka juga ada disini Tuh ini rame banget ya Sekali lagi saya saranin Kalau kalian datang kesini Hari biasa aja Kalau seperti ini nih Ini rame nih Banyak banget Hari Minggu seperti ini Nah ini adalah tamannya Terus itu Yang disana itu adalah Kandang alpaka Terus disana juga ada kandang soundership Ini kita lihat sampai ke atas-atas Itu manusia semua guys Nah ini orangnya Rame banget guys Tuh Kita nanti mau lihat Sampai kesana ya Karena tamannya juga lumayan luas sih Di Grand Mutiara Hotel ini Kalian bisa lihat tuh rame nya Ini hari Minggu ya Kita pergi kesini hari Minggu Tapi kita bukan mau jalan-jalan sih sebenernya Cuman ini kita mau cek kesehatan Sondershipnya sama kesehatan alpaka Ternyata ini Ternyata ini serame ini Waduh-waduh Nah itu alpakanya itu ya Jadi mereka hanya bisa lihat di Luar kandang Tuh Tapi biasanya nanti ada soundership itu Keluar kandang Jadi bisa dipegang gitu Kita lihat sampai sana lagi Buset rame Kalian ada disini gak Udah pernah Siapa yang udah pernah kesini guys Tuh ke Grand Mutiara Hotel ini Nah ini mereka lagi kasih makan Sondership Tuh sampai sana-sana tuh rame Uh rame nya Nah ini kalau Mau kasih makan dari luar kandang juga bisa Karena mereka nya gak semua dikeluarin ya Ada beberapa yang keluar Dan itu yang bisa dipegang Dan soundershipnya itu jinak-jinak guys Tuh Kita lihat lagi Ini rame nya Aduh-aduh Manusia semua ini guys Rame banget ya Nah itu penjaganya guys Kita sampulkan penjaganya dulu Mana yang sakit Rame kali Aduh Nah ini yang dikeluarkan Ini yang jinak-jinak ya Tuh Kalian bisa pegang Bisa foto Terus bisa kasih makan juga Dan disini mereka jual Makanannya juga ya Ini banyak yang Megang-megang seperti itu Terus ini kondisinya agak Kotor Karena sekarang musim hujan Jadi gak bisa dimandiin ya Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi sekarang saya udah masuk ke area dalam kandang nih Ini kandangnya Seperti ini Nah teman-teman ini namanya temi ya teman-teman Ini dulu masih kecil sekarang udah besar ya Tuh lucu banget ya Ini manja banget teman-teman Ini namanya temi Tapi dia belum mandi ya Karena sini musim hujan Kalau mandi ini lebih cakep lagi guys Tuh cakep ya Temi temi sini temi Nah ini dia Dia nyamperin dia Kalau dipanggil dia nyamperin Temi temi sini Nah ini alpakanya Kita giring ke arah pengunjung Supaya mereka bisa lihat lebih dekat Tuh Alpakanya banyak banget guys Jadi kayaknya di Sumatera Utara Yang paling banyak alpaka ya ada disini Sama Soundership Nah jadi buat teman-teman yang belum pernah lihat Alpaka Terus Soundership Kalian datang aja ke Hotel Geren Mutiara Di Brastagi ya Oke teman-teman Jadi sekarang udah mulai gerimis Nah mau turun hujan Tetapi mereka masih belum bubar ya Masih lihat Soundership Ini Soundershipnya memang lagi viral banget ya Di sosial media Di TikTok Facebook Semua bahas tentang Soundership di Mutiara Ya ada pro dan kontra lah ya Cuman memang Kalau kalian mau lihat Soundership Hanya ada di Geren Mutiara ini sih Sama alpaka ya Cuman ada disini Oke teman-teman Jadi sekarang Hujan pun turun Dan ini hujan deras Mereka udah pada Mulai bubar semua Tuh Ada yang masih beteduh di bawah pohon situ Ini tiba-tiba hujan deras Nah ini Soundershipnya sudah masuk Ke kandang semua Dan Nanti kita akan cek kesehatannya Satu persatu Sekalian kita kasih vitamin ya Tuh mereka pada Masuk kandang ya Ini kandang ya teman-teman Jadi Kalau hujan Mereka gak bisa dilihat ya Karena mereka Masuk ke dalam kandang Berarti kalian Kalau mau datang sini Pikirin Jangan pada saat musim hujan Ya Ini mereka tuh lucu-lucu ya Hujan deras guys Deras banget Hujan disini Nah itu mereka masih Pada nyari tempat beteduh Ada yang beteduh di bawah pohon Ada yang lari Ya begitulah Kalau di alam ya Namanya konsepnya alam Siap Hujan Panas Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu ya Untuk video kali ini Jadi terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe channel ini